Jadi, belum lama ini, Mobile Legends telah meliris satu mode baru bernama Overdrive. Sebuah mode baru yang dimana para pemainnya akan mendapatkan cooldown skill yang lebih cepat, mana dan energi yang tidak terbatas. Jadi, secara keseluruhan, mode ini akan berjalan dengan lebih cepat dan rusuh. Ketika mode ini pertama kali diumumkan pada advanced server di tanggal 4 Januari kemarin, para pemain League of Legends dan Wild Rift langsung marah, karena mode Overdrive ini sama persis dengan mode Urf. Dalam kedua game tersebut. Apalagi, tanggal perilisan mode Overdrive ini yang tidak beda jauh dengan perilisan Urf di Wild Rift. Jadinya, update ini membuat kita berpikiran kalau Moonton melihat mode baru di Wild Rift dan membuat versi mereka sendiri ke Mobile Legends. Tapi, apakah itu benar? Mode Overdrive dan Urf ini adalah dua mode yang sama. Mari kita bahas bersamaan dan perbedaan antara keduanya. Pertama, mari kita bahas tentang mode Urf dari League of Legends dan Wild Rift. Urf atau singkatan dari Ultra Rapid Fire adalah sebuah mode yang diciptakan pada tahun 2014 yang lalu. Mode ini merupakan bagian dari event April Mob pada tahun tersebut. Dalam mode ini, champion yang kalian gunakan akan diberikan secara acak. Ketika dalam game, champion kalian akan mendapatkan buff besar berupa pengurangan cooldown skill, item dan spell, konsumsi mana yang dihapus, penambahan movement speed, damage yang jauh lebih besar. Selain itu, ada juga ciri khas dari mode ini yang merupakan cannon yang ada di base. Sebuah cannon yang bisa meluncurkan hero kalian secara langsung ke medan pertempuran. Mode ini menjadi sangat populer dengan sangat cepat, dan komunitas langsung menyukainya. Sehingga Riot Games membuat mode ini lebih bagus lagi secara bertahap. Riot juga merilis beberapa skin khusus bertema Urf untuk membuat mode ini lebih terkenal lagi. Menjadi salah satu mode paling laris, Riot Games akhirnya memutuskan untuk membawa mode ini ke League of Legends Wild Rift. Pada update patch 2.6 di awal bulan Desember kemarin, sama seperti League of Legends, kedatangan mode ini ke Wild Rift langsung menjadi mode yang cepat populer, dan komunitas langsung menyukainya. Versi Wild Rift ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan versi PC. Secara garis besar, keduanya masih sama. Hanya saja untuk pemilihan champion di Wild Rift tidak menggunakan sistem acak. Mode ini sempat dihilangkan pada update setelahnya. Nah, namun karena banyak yang meminta, mode Urf kembali dibawa lagi, bahkan dengan event mereka sendiri. Hal ini membuktikan kalau mode satu ini disukai oleh banyak pemain. Satu bulan setelah mode Urf masuk ke Wild Rift, Mobile Legends meliris mode baru bernama Overdrive, atau lebih sering disebut juga sebagai cheat mode oleh komunitas Mobile Legends. Dalam mode ini, kalian akan mendapatkan hero secara acak. Selain itu, hero kalian juga akan mendapatkan pengurangan cooldown yang drastis dalam skillnya. Penghapusan penggunaan mana dan energi, bonus movement speed, bonus attack speed, dan bonus status resistent. Berbeda dengan Urf, pada versi Mobile Legends, kalian akan diberikan spell teleport atau arrival secara gratis. Jadi, kalian punya spell utama dan yang gratis. Dalam versi Mobile Legends juga, level hero kalian ditambah secara drastis. Dari yang asalnya maksimalnya adalah 15 menjadi 100. Jadinya, setelah hero kalian telah mencapai level 15 lebih, maka status tambahan per levelnya juga akan terus bertambah. Tapi tidak untuk skillnya. Nah, jadi kalian sudah tahu informasi dasarnya. Saya sendiri sudah mencoba kedua mode ini dalam gamenya masing-masing. Saya bisa bilang kalau Overdrive dari Mobile Legends adalah Urf dari Wild Rift. Tapi, memang ada beberapa perbedaan. Seperti contohnya, pengurangan cooldown skill di Wild Rift lebih terasa. Karena, dari awal, cooldown skill champion di Wild Rift memang sudah cukup lama. Karena memang desainnya seperti itu. Apalagi ketika membicarakan tentang ultimatenya. Jadi, ketika dimainkan pada mode Urf, pasti kalian bisa lebih merasa perbedaannya. Kalau kita membicarakan tentang Mobile Legends, rasanya kurang. Dari desain awal, hero mereka memiliki cooldown yang memang dibuat khusus untuk MOBA Mobile. Jadinya, pengurangan cooldown skill dalam mode Overdrive kurang terasa. Bahkan ada beberapa hero yang terasa sama saja. Lalu, ada perbedaan tentang sistem transportasi juga. Kalau di Ulf, kita punya cannon yang menembakkan champion itu sendiri. Kalau Mobile Legends, pakai spell, rifle secara gratis. Perbedaan terbesar dari kedua mode ini adalah level saja. Overdrive merubah maksimal level menjadi 100. Kalau di Ulf, masih normal. Jadi, mode Overdrive bisa dibilang sebagai jiplakan dari mode Ulf. Dengan sedikit bumbu ala Muntun. Kalau kalian berpikir dan tetap yakin kalau Overdrive adalah mode original Mobile Legends, itu artinya ada dua kemungkinan. Satu, kalian belum tahu info dari MOBA lain dan cuma tahu perkembangan Mobile Legends saja. Dan itu berarti kalian baru tahu sekarang. Sedangkan kemungkinan kedua, kalian berpikir kalau sedikit perbedaan dari kedua mode ini bisa dijadikan alasan. Ya, keputusan akhir memang ada dari kalian sendiri. Kesimpulan akhirnya sama seperti yang sudah kita bahas kemarin. Saya sudah sempat membahas kalau hal menjiplak dalam game MOBA itu bukanlah hal yang baru. Dan sudah sering dilakukan dari sejak lama. Bukan cuma Mobile Legends saja. Arena of Valor, League of Legends, Dota 2 juga sama saja. Cuman yang paling kelihatan, kalian sudah pasti tahu siapa. Mereka bahkan membuat maskot khusus untuk mode ini yang sebenarnya tidak perlu. Yap, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sebuah video yang membahas sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting dan sudah sering kejadian. Tapi ya, menurut saya ini cukup seru untuk dibahas. Thanks everyone yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan kalian like, share, dan subscribe. Karena kedepannya kita akan membahas konten seperti ini. Buat kalian juga yang ingin dapat informasi terbaru mengenai gaming dan esports, bisa langsung cek media sosial kita dan jangan lupa kasih follow juga. Sekali lagi, thanks for watching. Terima kasih telah menonton!